Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Haryani Nah guys, kali ini aku bikin bolu susu dan koyah Penasaran kan? Ingin tahu cara buatnya? Oke, ikuti sampai selesai, jangan skip ya Terima kasih Nah, ini dia guys, bahan-bahannya sudah aku siapkan dan ready Oke, langsung aja ke cara buatnya ya Oke, siapkan 1 butir telur pecahkan seperti ini Masukkan ke dalam wadah seperti ini Kemudian siapkan 3 sendok makan gula pasir Masukkan bersama Kemudian 1 per 4 ovalet atau SP Lalu ini dimixer dengan kesempatan rendah ya guys Nah guys, kiranya seperti ini ya Sudah putih berjejak Ini aku mixer selama 3 atau 4 menit Kemudian matikan mixernya Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung terigu pro rendah segitiga biru Lalu masukkan juga susu dangkau 1 bungkus Lalu baking powder setengah sendok teh Lalu ayak bersama seperti ini Lalu ini sisikan Kemudian masukkan 1 sachet susu kental manis putih Dan diseduh dengan air 1 sendok makan Seperti ini sampai larut Nah, kiranya seperti ini ya guys Lalu tuang ke dalam adonan seperti ini Sebelumnya diaduk dulu tepungnya Biar dia merata Lalu tuang jadi satu Kemudian aduk kembali Sampai dia benar-benar rata Nah, setelah tercampur rata Lalu masukkan 3 sendok makan minyak sayur Lalu aduk Sampai rata juga Dengan spatula Seperti ini ya guys Dengan memutar balik Seperti ini Kemudian ambil beberapa sendok Untuk warna coklat ya Lalu masukkan coklat bubuknya Dengan diayak seperti ini Kemudian diaduk rata Seperti ini ya guys Ini yang tadi aku ambil Sebagiannya Nah, seperti ini ya guys Kemudian siapkan loyang Yang sudah dialaki dengan kertas roti Kemudian tuang ke dalam Ini aku kukus warna coklatnya dulu ya guys Kemudian aku ratakan dengan pisuk sate Seperti ini Kemudian aku hentak-hentakan Biar dia tidak merunggat di dalam ya guys Kemudian dikukus selama 10 menit Kemudian sudah 10 menit Lalu lanjut ke warna putih Lalu 25 menit sampai matang Nah, ini dia guys Sudah 25 menit Kemudian diangkat Kemudian usahakan Dikeluarkan dari loyang Dengan bantuan spatula seperti ini Nah, ini dia guys Hasilnya masih panas sekali Dan juga hasilnya Sangat sempurna sekali Untuk sekali ya guys Kemudian, nah ini dia guys Bahan toppingnya Atau selanya Ada tepung maizena Ada keju dan susu Dan 3 sendok makan air Kemudian seperti ini Caranya larutkan dulu Dengan 3 sendok makan air Tepung maizena Dilarutkan seperti ini Kemudian Masak dengan api kecil Lalu masukkan Satu bungkus susu kental manis Warna putih Seperti ini ya guys Kemudian diaduk-aduk terus Dengan api kecil ya guys Nah, ini dia Seperti ini Kira-kiranya Lalu angkat Dan pindahkan ke piring Kemudian Kemudian olesi Bolu susu dan gonya Sedikit demi sedikit Seperti ini Sampai rata ya guys Kemudian Taburi dengan Keju gedar Secukupnya Seperti ini ya guys Nah, ini dia guys Kiranya seperti ini ya guys Hasilnya Lihat cantik sekali bukan Kemudian aku coba Untuk menurisnya Melihat hasilnya Dalamnya seperti apa Nah, ini dia guys Hasilnya Tentunya sangat Sempurna sekali Empuk sekali Manisnya sedang sekali ya guys Silahkan kalian mencobanya Dengan resep aku Di bawah video ini Semoga berhasil Thank you for Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!